Itu Yesus. Yesus sebagai Cudu Selamat, sebagai Nabi, Mesias, dan Raja adalah wahyu itu yang harus diberitakan. Jadi, tidak boleh para rasul berbicara atas nama pribadi, tetapi harus atas nama Allah yang diwakilkan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Nabi, Imam, dan Raja. Makanya Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala perintahku dan seterusnya. Gini lah contohnya, Mas Rasul Stefanus. Ketika Bible itu bisa menjelaskan dirinya sendiri, tanpa apa bantuan dari yang lain, maka tidak mungkin ketuhanan Nabi Isa atau Yesus itu masih diperdebatkan. Makanya ada istilah konsili Kalsedon yang menetapkan duinatur dalam diri Yesus, bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, yang menolak kaum Menefisit, dan lain sebagainya. Kalau seharusnya Bible bisa menjelaskan dirinya sendiri, ngapain dulu itu ada perdebatan bahwa Yesus ini adalah manusia dan memiliki sifat keilahian? Kan begitu gampangannya. Atau saya kasih satu pertanyaan sudah, Mas Rasul Stefanus. Gini pertanyaannya. Konsili bukan menetapkan ya, Pak. Konsili itu menegaskan apa yang ada, yang sudah digariskan sejak awal. Jadi bukan menetapkan. Makanya konsili itu diadakan untuk merespon bidat-bidat yang ada, yang dianggap melengkong. Nah, kan gitu, Mas Jastil. Andaikan Bible itu bisa menjelaskan dirinya tanpa butuh tafsir, maka seharusnya itu gak ada yang bertentangan tentang kemanusiaan Yesus dan dui natur Yesus itu. Ternyata dari kalangan Kristen sendiri masih ada pertentangan-pertentangan kan sampai detik ini. Sampai detik ini. Salah logika. Enggak, Pak. Detik ini mana ada? Mana ada enggak? Wanes kenapa Anda tolak Wanes itu? Wanes kan sabelian, Pak. Praksiasisme itu sudah dilawan oleh gereja sejak abad kedua, tahun 150. Iya. Tapi mereka merasa mereka yang benar, Mas. Gitu. Dan mereka juga pakai baik, Belul. Pak, yang namanya bidat akan merasa benar. Tapi bagaimana respon kekristenan menyatakan itu? Makanya, Bapak gereja menulis surat pada Kaisar bahwa ajaran ini bukan ajaran kekristenan. Kemudian Kaisar juga akan mengecek. Sama, Wanes juga mengatakan Tritunggal itu bukan ajaran kekristenan. Sama, sebenarnya. Saling menguatkan diri sendiri. Jadi begini intinya. Coba, Mas Justin saya kasih satu pertanyaan. Gimana? Sebentar, Pak. Sebentar. Gini, jangan di-framing ke situ. Nanti Anda juga menjadi masalah ketika mutazila itu bukan bidat. Repot. Tapi tetap, kita kan butuh tafsir, Pak. Makanya dari penafsiran itu, kan? Bukan tafsir, Pak. Gereja menegaskan yang ada melawan bidat itu dengan konsil konsensus, Pak. Dunia Islam sampai saat ini belum beres mutazila atau alusunna wal jamaah. Bahkan aswajah Imam Asyari dituduh sebagai perusak tawhid itu. Kalian juga belum beres. Tapi kan saya nggak mau nyebrang ke situ. Nanti kalau saya nyebrangkan ke situ. Beda, Pak. Kalau perbedaan kita di Islam, ya kita itu sepakat, loh. Allah itu satu. Dan Allah itu Tuhan kita. Pak, ketika mutazila mengatakan tidak ada sifat Allah, repotlah kalian menjelaskan sifat Allah. Nah, kan sifat, Pak. Tapi Allah kan tetap satu semua aliran Islam. Bukan masalah satu, Pak. Pak, agama pagan pun percaya Dewa tertinggi itu satu, Pak. Loh, berarti gini, Islam ya, Pak. Meskipun berbeda pendapat, mereka itu sepakat bahwa Tuhannya Allah, Pak. Dan Allah ini tawhid. Allah digambarkan. Allah ini esah. Dia mengamalkan Allah tidak punya sifat. Allah punya sifat, kok jadi Bapak mengatakan sama. Itu rumitnya dari mana? Sifat itu apa, sifat? Sepaham jenengan? Sifat itu kan melekat di dalam jatah Allah, Pak. Imam Al-Ghazali. Oh, enggak. Bukan anunya. Definisi sifat Allah itu apa sih, Pak, pemahaman jenengan? Silahkan jelaskan kalau saya salah. Kami kan mengatakan ada 20 sifat Allah. Yang menjadi masalah dunia Islam tidak pernah sepakat. Apakah sifat Allah berada di dalam jatah Allah atau tidak? Kelompok Muhammadiyah berbeda dengan NU. Muhammadiyah mengatakan memilih untuk tidak merelasikan antar jatah dengan sifatnya. Muhammadiyah NU itu cuma organisasi, Pak. Kok sekarang jadi cuma? Enggak, Pak. Masalahnya kan organisasi terbesar itu NU. NU kiblatnya kemana? Al-Junah wal-Jamaah, Imam Asari. Tetapi Imam Asari juga mengatakan kalam lafsi itu ciptaan. Kalam lafsinya tidak. Kelompok salaf yang mengatakan yang berbeda bukan masalah Allahnya, Pak. Kalau Allahnya, kita sepakat. Allah itu Tuhan kita. Dan Nabi Muhammad urusannya. Tapi dikatakan Bapak hidungnya pesek. Penaja bukan. Ketika dikatakan Jokowi pendek dan gemuk, itu bukan Jokowi, Pak. Logika jenengan salah, Pak. Ini, kita itu sepakatnya, contoh kalau kita contohkan ke, bukan Allah lah ya, contohkan kepada seseorang lah, yang bernama Muhammad contohnya. Kita itu sepakat, semua umat Islam itu sepakat, bahwa Tuhan kita adalah oknum ini, dan oknum ini Esa. Gitu. Kalau perdebatan masalah sifat, itu lain, Pak. Sebabnya lain. Bagaimana, Pak, gini, Pak. Memahami Allahnya benar, di dalam tunggu dulu. Saya belum selesai. Kalau dipahami Allah itu yang benar, hanya masalah pengakuan, ya satu, tidak ada yang lain. Tetapi mengembarkannya salah, itu nggak ada. Ada nggak perkataan Mutazilah yang mengatakan Allah itu tidak Esa? Ada nggak? Bukan masalah tidak Esa, Pak. Semuanya Esa, Pak. Pak, semuanya Esa. Kalau di Kristen, itu keesaannya aja masih diperdebatkan, Pak. Esa, Pak. Bapak baca, Bapak baca tulisan dari Buya Sakur dengan Baikar Hagiradil yang mengutip kata-kata Imam Al-Ghazali, Trinitas itu tidak mentigakan Tuhan karena jatuh zat, satu zat. Bapak sekarang buka YouTube Buya Sakur, ada dokter Haikar Bagir. Jenengan Anu itu Mengatakan Trinitas itu. Apa cuma dengerin ceramah potongan berarti. Loh, ceramah potongan bagaimana? Trinitas itu mengajarkan Allah yang Esa yang memiliki firman dan roh. Kalian... Bukan, lain, Pak. Bukan gitu, Makanya. Alat Trinitas mengajarkan Allah yang bersifat berfirman dan bersifat berroh. Ada tiga. Yang kita bahas bukan sifatnya, Pak. Eksistensinya. Loh, eksistensinya satu. Pak Yesus pun mengajarkan seperti itu. Gimana sih ini? Yesus mengajarkan Allah yang Esa. Rasul Yaudah mengajarkan Allah yang Esa. Rasul Paulus mengajarkan Allah yang Esa. Jadi Anda tuh salah. Kami tidak, Pak. Keesaannya itu masih diperdebatkan di dalam Kristen itu. Kalau kita ada ada yang berdebat. Tidak ada. Kalau Bapak baca pengakuan iman seluruh hasil konsili. Kenapa Wanes kalau ditolak? Wanes itu kan sabelian, Pak. Mengajarkan bahwa Allah itu meninggalkan surga menjadi Yesus. Kemudian Yesus meninggalkan dunia menjadi roh kudus. Itu pemahaman yang salah. Karena ayat-ayat Alkitab tidak seperti itu. Maka dari itu Bapak Gerja... Mereka juga pakai meyber loh, Pak. Juga pakai ayat Alkitab. Mereka itu. Pak, si Ah juga pakai Alkitab loh, Pak. Pak, pakai Alkitab, Pak. Ketika mengkafirkan sahabat Nabi, Pak. Masalah keesaannya maksudnya, Pak. Bukan masalah sifat. Kita tidak bicara sifat. Pak, kami orang Kristen Trinitas gini, dok. Konsili gereja kalau Bapak baca dari konsili 228, 325, 381, 451 itu selalu butir pertama dari pengakuan iman itu adalah percaya kepada Allah yang esah pencipta langit dan bunda seterusnya. Itu selalu menjadi butir nomor satu. Coba sekarang gini, Pak. Bapak, diantara Katolik dengan Protestan, Martin Luther, Martin Luther tidak mengubah tentang keesahan Allah itu. Bahkan sampai ke empat pokok atau lima pokok dari pengakuan iman, percaya kepada Firman yang menjadi manusia, percaya keselamatan, percaya kepada Roh Kudus, percaya pada gereja dan kebangkitan, itu tidak pernah dirubah. Yang berani merubah itu otomatis itu melanggar konsili oikumenes dan itu bidat. Makanya orang Kristen berani mengatakan saksi Yohofa bidat, unitarian bidat, Jesus only itu bidat. Kami berani mengatakan itu, ada dasarnya. Ya sama, Pak. Saya juga dasarnya. Bahkan selain awal jamaah itu, Tuhan tidak ada konsili. Anda jangan bohong. Islam tidak ada konsili. Tidak ada yang mengatakan bahwa konsili itu apa sih, Pak? Artinya, Pak? Konsili itu apa sih, artinya? Sidang, sidang. Sidang? Sidang dalam bermusyawaroh, kan? Adakah Islam sidang ya di zaman Muhammad menentukan setelah Muhammad si A itu bidat ada enggak? Loh, loh, loh. Sik, 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 sik. Maksudnya itu sidang dalam hal apa ini? Dalam musyawaroh, dalam menentukan si A. Kami memang bertanya, artinya di dunia Islam memang tidak ada sidang itu yang sifatnya satu terpecah-pecah menjadi 73 golongan dan satu yang selamat. Dan saya yakin Anda bukan satu dari yang 73 itu. Kok bisa? Kok bisa menentukan itu, kamu? Ya, karena tidak ada yang menentukan. Itu ngambang. Semua orang berhak mengatakan dirinya satu dari 73. Kok bisa? Tidak ada yang menentukan itu, loh. Bukan hadisnya jelas, itu. Loh, hadisnya apa, Anda itu, Pak, ahlu sunnah wal jamaah imam asyari. Anda berani menghadapi kaum salafi. Yang ahlu sunnah juga. Kan repot kalau seperti ini. Kalau Anda lihat Youtubenya Ustadz Firanda, Pak, ya. Itu mengatakan salah itu pemahaman dari imam asyari. Kalam lafzi itu ciptaan. Terus? Ya, jangan terus-terus. Nanti nabrak. Kalau kami mau buka data, Pak, Anda itu tidak akan bisa jawab karena kalian belum final, kok. Tunggu, tunggu, tunggu. Perasaan yang belum final keesaan Tuhan Anda, deh. Kalau kita semua umat Islam mengatakan Allah itu satu. Sudah. Tidak ada interpretasi lain dari satu itu. Setan juga mampu mengatakan Tuhan itu satu, Pak. Tapi yang bagaimana yang salah atau yang benar dikebagaimana hanya dijelaskan. Bahkan Platonisme juga paham. Ada satu yang tertinggi. Kelompok Triteisme juga paham. Ada satu yang tertinggi. Di tempat kami bahkan Rasul Yaku mengindir. Saya bertanya sekarang gini. Yakobus itu Yakobus itu pun mengindir, Pak. Ada satu ala setan pun tahu. Tapi yang dijelaskan ala yang satu itu yang bukan seperti apa. Bisa saya bertanya? Jangan bertanya. Anda jelaskan dulu kenapa tidak ada konsili tidak sidang di Islam. Kalau yang konsili dimaksud itu musyawaroh, Pak. Itu ada, Pak. Bukan musyawaroh keluarga, Pak. Musyawaroh seluruh pemangku kepentingan. Kalau bisa satu ayatnya 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 jelas, loh. Itu bukan musyawaroh keluarga itu. Makanya ada istilah ijumah para ulama. Mana ada kenapa ijumah para ulama itu namanya musyawaroh, Pak. Loh, ada batasannya sudah dari Nabi, Pak. Ada batasannya, kata Nabi. Ada Nabi. Mana ada Tunggu dulu. Dengarkan dulu. Jenengan cuma nyerocos dari tadi. Dengarkan dulu. Saya kan mau jawab ini, ya. Mau saya jawab, ya. Nah, gini, Pak. Kalau saya, Pak, ya. Belajar Islam itu bukan hanya paham terjemahannya, tapi original teksnya saya bisa, gitu, loh. Tapi kalau Jenengan, saya yakin Jenengan original teks Bible tidak akan bisa, gitu, loh. Yakin saya, itu. Kalau Jenengan mengatakan bisa original teks Ibrani dan Yunani saya tantang sekarang. Gimana? Bagaimana jenengan Injil kekuatannya diterima oleh segala bangsa sampai orang yang paling bodoh pun harus terima. Aneh kalau wahnya Tuhan terbatas. Anda bisa matematika dan bisa kuliah itu tanpa mempelajari bahasa asli latinan, Pak. Anda belajar fisika juga tidak. Logika masalah. Itu kan alasan orang yang nggak bisa original teks, Pak. Alasannya kan begitu. Bukannya kamu menguasai bahasa latin. Hanya orang bodoh saja seperti itu. Ya. Tuhan yang tidak mampu adalah Itu kan hanya alasan orang yang nggak paham original teks Bible-nya sendiri. Kalau paham nggak mungkin bilang seperti itu. Lupa ada terjemahan itu alat bantu, Pak. Kami tidak memakan piring. Kami makan nasinya, Pak. Terjemahan itu tidak bilang. Agar Jenengan tahu terjemahan itu sesuai apa tidak. Gimana caranya? Kalau yang salah Anda koreksi. Jangan berlindung. Eh, kamu nggak bisa. Loh, koreksi terjemahan kami. Kenapa takut? Original teks itu kalau kita pelajari, Pak, ya. Kepentingan kita kenapa kau harus belajar original teks. Saya sampai saat ini, Pak, masih belajar Ibrani Yunani itu agar tahu sebenarnya N.A.I. itu Saya juga belajar. Saya juga belajar. Tetapi bukan itu. Intinya Injil itu harus ditutupi ke segala bangsa. Penerjemah itu sangat berperan dalam hal ini. Jadi jangan mendikotomikan bahwa yang ini lebih penting yang itu tidak. Karena substansi itu harus disampaikan sampai ke orang-orang benar mengerti. Tidak boleh mendidik orang memahami bahasa Belajar original teks Bible, Pak. Penting nggak belajar original teks Bible, Pak? Saya bisa buktikan, Pak, ya. Manuskripsi Quran di Beringham itu berbeda dengan teks sekarang. Kok lari ke Al-Qur? Saya cuma bertanya. Penting nggak belajar original teks Bible itu? Ketika usmanya mengkodifikasi ada musaf dari Ibn Mas'ud itu tidak ada Al-Fatih, Pak. Kan, kalau kata-kata seperti itu, Pak. Kalau bicara kritik teks, nggak usah adu-adu, Pak. Nggak usah bermain-main dengan kritik teks atau kritik histori karena kalian akan menjomblang. Oh, oke. Kita buktikan, ya. Kita adu kritikal teks gimana sekarang? Kita sebelum kritik teks, Pak. Kritik histori. Harus Anda jawab, ya. Harus pakai data kalau saya bertanya, ya. Sampain bertanya akan saya pakai data. Tapi kalau saya bertanya, sampai harus menampilkan data, ya. Quran itu tidak ada kritik teks karena metodenya hafalan, Pak. Lu mana ada, Pak? Quran itu metodenya hafalan. Ini aja. Saya tantang Anda satu lawan satu kritikal teks temanya. Ayo, kita ke Zoom. Gimana? Sekarang manuskripnya mana, Pak? Manuskripnya mau dikritik kemana, Pak? Apa-apa? Eh, lausah banyak bicara. Ini loh, ada Bang Kaisar ini. Lausah banyak bicara. Sejaman dengan Muhammad misalnya atau dua abad selama mumpul tiga abad yang punya dikritik di dalam kalian itu tidak ada kritik teks yang ada kritik hafalan. Oh, hanya bicara ini. Loh, makanya kalau sama saya enggak usah bermain-main seperti itu. Kamu ngejombol. Ayo, kita ke Zoom, ya. Sekarang, ya. Silema kultitalkan. Kamu jawab dulu. Dimana istimah ulama yang berani mengatakan bahwa si Ah itu bukan Islam. Tunjukkan sama saya. Manu kamu. Sampai mencet enggak akan bisa kamu. Eh, saya ngajak sampekan ke Zoom satu lawan satu sekarang. Bicaranya nanti di Zoom. Gimana? Si Ah itu bukan Islam. Saya tantang. Berani enggak? Takut ya. Takut ya. Takut. Kamu takut, bro. Bicarakan nanti aja biar ada timer, ada moderator gitu. Tidak usah ke Zoom. Kamu di sini. Teks mana yang mau kamu kritik? Manuski Breamingham cuma dua lembar. Malu, bro. Malu. Kalau di sini enggak bisa nampilkan sampai cuma nyerocos kalau di sini. Enggak bisa nampilkan data. Kamu juga nampilkan data. Kamu bukan nampilkan. Kamu hebat. Kalau punya data, teks mana yang mau kritik. Kita ke Zoom. Kita tampilkan data. Mumpung saya masih buka laptop ini. Kita ke Zoom. Kalau mau kabur, nanti jenengkan tampilkan datanya. Zoom FIC terbuka 24 jam. Kamu masuk saja. Tapi kamu jangan lupa. Saya inginnya debat sama kamu. Gitu lho. Satu lawan satu. Tema kritikal teks. Kamu enggak kakut kami. Enggak kakut. Tapi dengan metode kritik teks ya. Lucu sekali dalam dunia Islam. Bagaimana kritik teks? Ayo. Sekarang ya. Kecolak bakalan ketawa kalau dekat pak. Banyak bicara. Ini lho ada Bang Kaisar. Ngomongnya gede dengan kritik teks. Apa yang mau dikritik dalam dunia Islam tidak ada teks yang dikritik yang ada hafalan. Banyak bicara. Jadi ngebar koncili lho. Barang ada kritik teks. Teks. Aduh. Makanya Bang Kaisar gimana Bang? Duh. Gimana? Ayo. Ke FIC Bang. Saya satu lawan satu sama Justin Bang. Silahkan. Selesaikan dulu TikTok. Saya ngkabur. Terbubar. Ada 162 orang yang nonton. Jangan kabur. Kamu tunjukkan satu teks. Kalau di sini kan cuma nyerot, cos. Kalau di zoom kan enak. Bisa tampilin datanya. Saya live kan di YouTube. Gini. Manuskrip Islam yang paling itu apa? Mau dikritik. Aduh. Banyak ngomong orang ini. Aduh. Manuskrip sana. Manuskrip Islam. Kita kritik ayo. Saya akan bawa manuskrip salinan. Setelah itu fragment. Eh. Sudah usah banyak ngomong. Kita ke zoom aja ke FIC. Ayo. Ke FIC yuk. Saya akan bawa. Satu lawan satu yuk. Ini ada Bang Kaisar ini. Yuk kita ke FIC yuk. Amu kalau mau turun-turun sekarang. Jangan bikin malu. Bang Kaisar. FIC dibuka kan Bang ya. Kirim linknya Bang. Kita ajak Justin. Satu lawan satu Bang. Aduh. Bubar dong. Kita selesaikan dulu di TikTok. Dilevkan di YouTube Bang. Saya livekan di YouTube nanti. Jangan sok-k sok-k sok kan punya data lah Pak. Buka kamera kamu tunjukkan powerpointmu sekarang. Kamu dari tadi udah buka kamera. Saya belum bisa buka kok. Belum bisa dia. Enak kamu. Alasannya nanti belum bisa buka. Kalau saya disuruh buka. Kan nggak adil loh. Kalau di zoom kan enak. Kalau di zoom kita bisa buka. Gitu. Kalau mau ketemu langsung Bang. Saya ajak Bapak ketemu langsung. Kita debat terbuka di Singapura. Nggak saya ini. Jago kandang kamu. Fred. Jago kandang. Kalau kamu di Singapura. Keluar-keuar agama ditangkep kau. Jangan jadi jago kandang kamu. Contoh soviatul kan. Saya ngajak ke FIC loh. Eh saya ngajak ke FIC sekarang. Kurang enak apa. Kamera buka ini. Sudahlah memalukan. FIC. Saya ngajak ke FIC loh sekarang. Satu lawan satu. Ya Bobinya dulu nongkrong di MDM mbak. ISDN. Kamu tanya sama mereka. Saya kembali. Sabur. Tapi kalau kamu mau FICnya kapanpun silahkan. Tapi sekarang di TikTok selesai kan di TikTok. Iya. Ini 144. Ini bubar. 144. Makanya nggak usah. Kurang apa saya. Katanya jago kandang. Saya ajak ke FIC sudah. Satu lawan satu. Kritikal T. Kalau di Zoom. Itu adil. Saya bisa nampilin data. Jenengan harus nampilin data. Kalau di sini alasannya nanti. Sampean. Sudah bisa buka open game. Enak sampean dong. Saya suruh buka data nanti. Nih Pak. Kamu tanya ke semua orang ya. FIC itu jagonya powerpoint mbak. Zaman saya nggak beras FICnya. Saya mau diskusi sama kamu ayo. Tema critical tech. Kami semua. Jadi kalau kamu itu cuma segitu data. Suar. Suar. Ditanya hasil banyak. Kalau bisa jawab. Sudahlah. Mas Kaisar. Ternyata penakut. Mas Kaisar. Di gerbek sekatul kali. Sudah. Kelomitkan. Sina ulama mengatakan. Ambah dia itu sesat. Mana. Dia mana mau tuh. Mana. Dia itu setan. Dia itu adalah hari. Karena. Di depan. Di islam itu nggak ada konsili Pak. Iya si A itu paling depan membela Palestina itu. Kamu cuma demo di jalan. Nggak mutu kamu. Si A itu. Luci banget. Dia itu. Dia itu nggak apa-apa. Dia itu nggak apa-apa. Agak berat kalau diajak. Anu Pak Jastin. Tadi. Maksudnya tadi sebenarnya. Narasi saya kesana itu adalah. Mengajak beliau. Diskusi. Tanpa data eksternal. Maksudnya. Saya menganggap. Hadis itu data eksternal. Jadi. Berfokus pada. Data internal. Kayak contoh. Quran. Dinawankan dengan Alkitab. Itu. Hanya kan tadi boleh sudah mengaku. Mereka. Mereka. Jadi Quran dengan hadis. Itu masuk ke dalil nakli Pak. Nakli itu yang di luar. Itu artinya yang. Sohih. Sebagai dalil. Yang bersifat. Keimanan. Tidak bisa diganggukan. Jadi kalau Bapak mengatakan eksternal. Bukan. Sah. Jadi ada tiga Pak. Yang dianggap internal. Dan itu dalil nakli. Itu Quran. Hadis. Dan. Jadi Quran. Hadis Muhammad. Dan sirah nabawiyah. Itu internal. Dan tidak bisa. Dipecah-pecah. Dipisahkan. Iya. Berarti kalau. Tadi saya mengatakan bahwa. Kalau begitu. Kita susitnya. Berarti sudah. Bukan langsung dari Allah dong. Kalau begitu. Makanya di dalam Quran. Mereka ada dua perintah Pak. Perintah Rasul. Dan perintah Allah. Alhamdulillah. Ya benar Pak Alinim. Kalau kita menggunakan. Jurus berlapis-lapis. Seperti itu. Kekristenan akan sangat kuat. Karena kekristenan punya. Sinaksarium. Kita punya tradisi lisan. Bagaimana. Alkitab itu. Dilantunkan. Di dalam puji-pujian. Doksologi. Dan sebagainya. Sinaksarium. Bahkan ada sinaksarium. Gerja lokal. Yerusalem. Punya satatan sendiri. Antioquia punya sendiri. Kita juga punya. Sejarawan internal. Eusebius. Kita juga punya. Teologi internal. Kalau kita mau. Pake. Jurus kue lapis. Kita kuat sekali. Dan kita menggunakan. Alkitab saja. Kita sudah sangat kuat. Itu yang membuat mereka. Kejang-kejang. Itu. Itu Pak. Ini pancing-pancing. Ini masuk nih. Muslim. Nah, sebenarnya sedikit. Mau yang gentle ya. Maksud saya gini. Maaf ini kritik saja. Kalau mau gentle. Jangan sok-sokkan. Gitu ya. Coba narasi Qur'annya islami dipertebal dulu. Baru dia tendensi mengkoreksi kita. Nying-nying konsili. Tadi kan bahasa sudah bahasa bersayap dan framing. Konsili itu menetapkan itu akan ngawur. Bukan menetapkan. Tapi menegaskan. Nah, ini yang harus kita netranjir dari Allah. Begitu. Masya Allah. Kalau saran saya sih Gus. Bagi ukti-ukti yang memang mau menikah. Dan. Mending jangan sama mu'alaf. Kalau memang kemu'alafannya masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi hanya pura-pura. Mending nikah sama Gus Yoratanandar. Begitu. Jadi yang sudah Pak. Sekarang pertanyaannya adalah. Apakah Isa Almas itu pernah ada? Ini kalian moralitasnya datang dari mana? Saya jawab, saya iman. Gue gak menjelaskan begitu deh. Dari tadi gue menjelaskan bahwasannya memang substansi moralitas kami itu benar dan salah. Hukumnya ada. Apakah KUHP hukumnya... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Tidak punya nyali ya. Tidak punya darah untuk melawan Ustadz Wafi masalah kritik teks. sangat disayangkan. Sangat disayangkan dia yang selama ini kuar-kuar dan sangat merasa sabar ilmi. Ini ternyata ya. Buktinya dia pengecut. Gimana pengecut? Ya ini lagi loading, loading, loading. Reset dulu Androidnya. Mungkin sudah penuh. Mungkin komentar aja dulu. Komentar aja dulu. Jaringan mungkin lega ini memang. Androidnya udah kelamaan. Nggak di-reset. Iya. Kelamaan on. Ini yang Atheis nih si ini. Iya. Nonton. Farhan lawan si Atheis ini. Iya. Nonton saya di tempat Umi Rifah. Iya. Saya ngelihat apa ya? Ngelihat Ustadz Wafi itu gitu sabarnya kayak dengan Justin itu ya. Iya. Kadang-kadang. Otennya ngadak malu kan. Nyocos aja. Apa yang ada dalam pikiran mereka ya saat gini ya. Ustadz Wafi bilang diajak ke Zoom. Dikatanya Jako Kandang. Ya namanya di Zoom. MIJ kan bukan Jako Kandang berarti kan. Iya itu dia. Jelas di Zoom mereka. Nunduin data jelas gitu kan. Nanti pergi itu kan. Ngelak terusnya itu. Iya. Padahal Ustadz Wafi pergi itu karena sudah malas melayani itu. Dianggapnya kabur gitu kan. Nah terus. Nggak punya data yang perlu dikritik. Nah jadi ibaratnya itu. Mereka yang punya kekurangan dilemparkan ke Islam. Kekurangannya. Jelas-jelas mereka melihat Ustadz Wafi itu. Bikin siapa Sovietul aja nggak bisa jawab ya kan. Iya iya iya. Yang sama Sovietul kan. Masih PR sampai sekarang. Sampai ulang tahun bang. Dia dihentikan ininya kan. Gara-gara nggak bisa jawab dia ya. Terus dia jawab yang sebelumnya ngawur malah mengakui kan. Ya begitu lah. Jadi malah bikin malu. Kadang-kadang kayak gini ya. Ngelihat orang yang komentar ini banyak nih ya. Kayak namanya poster nih ya. Kalau dipikir-pikir ini akalnya dimana ya menelaah itu. Nah Ustadz Wafi nggak banyak ngomong. Orang Kristen yang ngerocos. Dikatanya Muslim nggak tahu aturan debat. Eh. Jadi manusia ini memang ternyata kalau sudah beku pikir apanya hatinya. Ternyata semuanya tuh beku dengan urat-uratnya bang. Urat malunya pun beku. Kayak gini ya. Nanggapinya roh namus-roh namus. Jadi nggak paham gitu loh. Nanti dipatahnya dikatakan kafir tersinggung. Baper gitu. Aduh. Orangnya baper orangnya. Nah ini ada yang ini. Ini ada orang yang kejang-kejang suruh naik. Ya naik aja itu ada linknya. Link apa. Ada di deskripsi link MMCI ada. Mau dicatalkan sama siapa bisa. Gitu. Jadi kalau apa. Saya tuh pengennya gini loh bang sebenarnya. Saya tuh ada loh. Orang Kristen pun tak kasih kunci biru gitu kan. Asal orangnya cuman salam. Gimana kabarnya kawan-kawan disini. Ayo kita ngobrol gitu kan. Nah tapi kalau orang-orang penghujat. Penghujat apa ya. Tahu-tahu datang. Nggak tahu apa-apa ngomong tuh. Risih sebenarnya. Itu risih gitu ngeliatnya. Ngapain lah coba. Nulis yang bagus. Ngobrol-ngobrol. Tanya. Ayat ini apanya gimana gitu kan. Ada yang menjawab. Syukur. Mau ini dulu nih. Mau orasi dulu nih. Makasih Ustadz Naja Media Channel. Kawan-kawan. Luar biasa. Aku nyimak sekejap aja. Tapi saktinya luar biasa. Bikin mencet semua. Apa sih. Anggota si Kaiser semua mencet. Astaga. Lanjut Ustadz lanjut. Aduh. Seru-seru. Apa aja bang. Disya screen tempat bang Nandar. Terus. Apa disana aja. Apa ya masukkan sana. Bukan yang ini Bang Nanda Raja Loh udah hang lagi nih kayaknya Ini Aku mau pindah gak bisa Kecapean Waduh Kalo udah aku restart ini Hang ini Apa Apa namanya Ditutup dulu Tiktok ini belum sempurna Bang Kalo untuk dikorelasikan ke ini Dikorelasikan ke Media masa yang Iya itu gaya penipu gaya baru itu Udah pake jilbab aja Udah si Mikana itu luar biasa itu Aku nyimak kemarin tuh Cuman gak Ya insyaallah Insyaallah Nampaknya sih Mau dekat-dekat Terkunjang kera-kera tidur Dia 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 ditanya temannya Kenapa pake jilbab Dia bilang Lebih bagus Apa namanya katanya Mencintai Jesus Daripada Ini Jadi dia seolah mengatakan Dengan memakai itu Dia mencintai Jesus Gitu sih Saya nyimak Karena saya tontonin itu Cuman Kalo dia Artinya kan Iya nanti kayak yang tadi itu Postat Tadi kan ada Ini tadi jam-jam berapa Tadi jam 7 itu kan Minta sahadat Abis ngaji di roomnya Bu Susi Ada tadi Disahadatkan disitu Tadi udah sahadat disitu Ibu-ibu Gara-gara dia kesal dengan Oten yang Jawaban yang ngel dan berdusta katanya Padahal di Bibel seperti ini katanya Gitu dibilangnya Ya Contoh seperti Kiai Haji Walon itu Itu sampai sekarang Tidak bisa diram Yang beliau ngomong Yang ngomong saja Orang-orang hebat Dalam hati saya Terkadang gini Terkadang gini Malu gitu loh Pada diri sendiri Ini bukan mu'alaf Udah mulai dari lahir ya Mulai lahir Tapi saya belum bisa Jangan kan ke beliau berdua Kebangunatan aja kita malu Belum bisa berbuat apa-apa gitu loh Ya Allah Sungguh luar biasanya Saya bilang Itulah sebenarnya Sebenarnya pas juga Ada debat seperti itu Namun Tidak enaknya Itu lawan kita Itu ya Lakum dinukum Wali adin Kan mereka Tapi Lakum dinukum Wali adin Yang melakukan pembenaran Gitu loh Nah itu dia Sehingga menyudutkan Statement-statement Yang otakinya Melemahkan kita Itu sebenarnya Aduh Betul-betul Betul Itu kalau menurut saya Saya kan nyimak Sering nyimak Saya dari luar Tapi Mau naik Nggak bisa Kayak Sifat saya Itu saya bilang Tadi Kholipan yang keempat Sahabatku Kalau udah naik Sulit turun Dia Memang Cibi 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 Di komentar Memang Cibi Yang nanggap Cibi Direaksinya Saya tantang Dia debat Saya komen Di videonya Pernah saya debat Sama itu Nggak ada ilmu Itu Sama seperti Louis itu Iya Tante Louis Juga Sama kan Itu Sadis Tamanilnya Sadis Itu Debat Nggak berani Dia Yang kayak gitu Maunya Sampai babak belur Dibuat Pak Ustadz Waduh Itu Kalo gitu Ketawa aku Kiki-kiki Kan Tadi aja Aku udah habis Perutku Ngocok perut aja Tapi Sekarang Ustadz Wapi Ini Lebih Parah Dari Kristen Sekarang Ada itu Golongan Golongan Liberal Golongan Golongan Agnostik Golongan Golongan Atheis Itu Lebih Fitnahnya Lebih Sebenarnya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Lebih berbahaya Daripada Kristenisasi Soalnya dia Ini loh Apa nama itu Menyentuh Logika Menggunakan Ilmu Filsafat Gitu Loh Gimana Sama Kores Gitu Iya Ustadz Ustadz Wapi Ini ya Jadi Sekarang Musuh Musuh Bukan Musuh Saya Paling Anti Untuk Menaikan Orang-orang Semacam Itu Saya Enggak Beragama Katanya Jadi Kita Sudah Menyerang Menurut saya Ketika Dapat Komunan Terus Yang persoalan Terakhir Gue mau Bahas tentang Wujud Sifat Tuhan Yang disempatkan Kepada Agama Bahwa Wujud Itu Adalah Tempelan Terhadap Substansi Apabila Wujud Itu Adalah Tempelan Berarti Dia Bukan Substansi Apabila Dia Bukan Substansi Berarti Tuhan Ada Yang lebih Sesat Daripada Seorang Atheis Tuhan Tidak Sedangkan Jawaban Atheis 404 Not Fon Menggunakan Tuhan Dan AQ 70 Butuh Jawaban Yang cepat Tapi AQ 250 Butuh Jawaban Yang kompleks Dan Gue menjelaskan Secara kompleks Tapi Tidak Dipahami Oleh Orang Yang AQ Sekolam Lanjut Enggak Sik Gue Lebih Melihat Lu Mencoba Membawakan Vokal Bulari Yang Gak Perlu Sebenernya Terlalu Apa Terlalu Euforia Dalam Menjelaskan Tapi Substansi Pertanyaan Gue Gak Dijawab Sama Sekali Itu Yang Gue Lihat Itulah Kenapa Banyak Orang Yang Gak Gerti Kalau Substansinya Tidak Dijawab Gak Mungkin Kalau Umpamanya Enggak Gue Jawab Si Farhan Membahas Itu Mengenai Konsep Ini Mengenai Konsep Moralitas Dalam Islam Bukan Menanggapi Membenarkan Apa Yang Lu Bilang Itu Intinya Gue Nanggep Intinya Loh Faktanya Jadi Tidak Perlu Tidak Kapan Ya Gue Mengimani Ini Maka Ya Gue Percaya Ada Gue Menjawab Gitu Dari Tadi 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 Gue Bawa Dua Poin Yang Membuat ATS Luluh Lantah Apa Itu Mengenai Standar Ganda Dari Persaksian Orang Orang Yang Mereka Agung Agungkan Terutama Soal Science Ketika Empiris Mereka Terbatas Untuk Membuktikan Sesuatu Mengakui Saja Kalian Berpatokan Kepada Kaum Teis Dasarnya Mana Bisa Enggak Membuktikan Dasarnya Untuk Mengakui Dasarnya Mana Itu Coba Tidak Sesimple Itu Coba Dasarnya Untuk Melendaskan Argumentasinya Agar Bisa Untuk Diperkuat Tidak Sesimple Itu Gimana Lu Makan Lu Pakai Kaki Atau Pakai Tangan Kanan Coba Dijawab EO Lanjut Ke EO Lanjut Ke Substansi EO Lanjut Ke Substansinya Kembali Tentanya Tentanya Dan kalian Jangan Baper Seakan Akan Gue Ingin Meng Meng Dokma Sebuah Saya Seenggak Gue Enggak Ada Mengerana Ke Sana Gue Hanya Bertanya Sejauh Mana Lu mengerti apa yang lu imani Gitu, Maybre Kalau lu Mengatakan sejauh mana apa yang lu imani Sekali lagi, gue udah jawab Bahwa saya tidak mengenal yang namanya keimanan Disitu harus dipahami Nah, yang kedua, mengenai tentang kata Baper, disitu gue gak baper Tapi gue mempertanyakan, apa yang tadi lu Sampaikan, dasar dan basis argumentasinya Landasannya dari mana Monggo dijawab itu saja Ya, karena kan standar ganda yang gue kasih tau tadi Di awal dalam opening statement gue Ketika kami mempunyai standar persaksian Karena kami tidak mampu menjangkau Tuhan Dengan bodi kami yang seperti ini Maka kami mengandalkan persaksian Dari otoritas-otoritas Yang menyampaikan pesan yang satu relevansi Dari masa ke masa Ini di awal gue bahas ini loh, dari awal Lalu kemudian gue tanyakan Kepada lu Kalau misalnya ujung-ujungnya empiris lu pun terbatas Sebenarnya lu kemudian Waduh dipotong Sebentar, untuk memverifikasi Untuk memverifikasi itu tadi, itu dimana? Nah, untuk memverifikasi yang tadi itu gimana? Orang dokumatif Iya Bukan dokumatif, re Ini orangnya orang sholat skriptura Gue tidak datang dari institusi agama Yang memberikan pengajaran otoriter Untuk diiman hingga begitu Ini juga yang lu mesti pahami dari gue Dari sana Dan ini diwariskan kepada generasi berikutnya Kepada generasi berikutnya Dan kepada generasi berikutnya Hingga sampai kepada kami di jaman ini Gitu loh Lah kalian, kalian memperkayai Julius Caesar Ada, ada dari mana? Kalau bukan dari orang-orang yang Ada otoritasnya Dalam keilmuan kajian arkeologis Kan gitu Oke, gue boleh bicara Nah, ketika gue ambil contoh ini Lu kebingungan disitu, my break Lu kebingungan Gue mengakui itu Udah, belum? Oh, terakhir, satu lagi apa ya? Satu lagi ya? Jadi jangan rem Gue benci ateis Atau gue mendogma science Apalagi gue menjelaskan hanya soal beriman Karena itu diserangkan Setiap argumen yang gue menjelaskan dari kamu Sudah di sana Online Oke Silahkan Gue lanjut Monggo Ya, udah-udah Mengenai Oke Mengenai tentang substansinya Dari keimanan itu tadi Itu masuknya ke konsep Seperti apa yang tadi gue sampaikan Kalau orang agamawan Melihat sesuatu Itu harus berdasarkan dari sanatnya Baru itu mungkin bisa dipercaya Kesaksian-kesaksiannya Betul? Betul Dejavu gue Oke, gue lanjut Oke Sedangkan science Atau scientist Bisa Memberikan Pernyataan-pernyataan seperti itu Harus mempunyai dasarnya juga Tesisnya juga Nah, tesisnya ini dari mana? Dari pembuktian Yang pertama Kita harus kaji dari metodologinya terlebih dahulu Terus kita masuk nanti ke penelitiannya Yang bisa untuk diverifikasi Secara komprehensif Nah, dari penelitian yang ini tadi Bisa untuk diteorikan Nah, apakah teori ini tadi tidak bisa untuk dibantah Dengan dasar dan landasan yang jelas Secara empirik Secara komprehensif Seperti kriteria-kriteria saintis Untuk bisa disimplifikasikan untuk menjadi teori Nah, jawabannya disitu Simpelnya seperti itu Kalau gak paham Ya, apa untungnya terus gue membicarakan ini Nah, begitu konsepnya Oke, terus yang ketiga Mengenai tentang Yo Mengenai tentang Dogmatis ini sendiri Gue gak menganggap bahwasanya Lu membenci orang-orang saintifik Tapi ada kesalahpahaman Distorsi Dari apa yang tadi gue sampaikan Kepemahaman lu Yang seakan-akan gue disini Memframing seakan-akan Lu membenci orang-orang ateis Tidak, bung Itu harus dipahami, bung Ada sedikit miskomunikasi disitu Dari ucapan lu tadi itu Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu Kita harus membedakan terlebih dahulu Cara pandang agama Untuk memverifikasi kebenaran atau tidaknya Dan juga sains Yang bisa untuk memverifikasi Benar atau tidaknya Kalau agama nanti arahnya kebenarannya itu dianggap absolut Sedangkan sains Menganggap kebenaran itu Nothing is absolut Nah, itu garis bawahi Mongga dilanjut Bung Farhan atau Kiki Ya, akhirnya Farhan dulu Tentang sebuah konsistensi Karena sebuah kebenaran yang absolut Harus bersifat konsisten Ketika masuk ke ranah relatifitas disana Maka terkontaminasi kebenaran yang bersifat absolut itu Maka tadi saya memperkuat Apa yang dikatakan Bang Slayer Akhi Slayer Mengatakan bahwa Al-Quran menjadi panduan Kenapa disana Al-Quran menjadi panduan Karena konsistensinya sudah teruji Nah, ketika kita komparasikan Dari pemahaman-pemahaman jurnal-jurnal Yang sebagai acuan sebuah kebenaran Maka disana ada namanya evolution knowledge Terjadi sebuah perubahan-perubahan Di dalam ilmu pengetahuan Ada juga masih masuk ke ranah Pesudoscience disana Yang masih ranah abu-abu Apakah ini kebenaran atau tidak Ataukah itu ilmiah atau tidak Yang saya ingin katakan adalah Bagaimana ketika kita membentuk nilai-nilai moralitas Di dalam diri masyarakat kita Civil society-nya ini seperti apa Nah, makanya saya bilang tadi bahwa Agama tidak mengajarkan kebenaran Tapi agama adalah sebagai pagar Dari kebenaran itu sendiri Kenapa? Karena manusia ini diciptakan Dengan sebaik-baiknya penciptaan Viaktanik takwin Sehingga nature kita Insting manusia itu selalu berbuat baik Contoh, seorang pembunuh Seganas apapun, sedingin apapun Dia di dalam hati nuraninya Dia akan merasa bersalah Itu adalah nature Itu adalah insting kita sebagai manusia Artinya di dalam diri kita Sudah ditanakan chip oleh Allah SWT Sebagai aksani takwin Nah, kalau kita kaitkan dari Apa yang dipahami oleh pihak ateis Maka standar yang dipakai pihak ateis Selalu mengalami perubahan-perubahan ini Kalau kita nilai moralitas Contohnya Nilai-nilai moralitas ini Ketika tidak ada panduan yang bersifat Permanen di sana Tidak ada standar yang tetap Akan terjadi sebuah Relativitas Contoh, ketika berzina Di dalam suatu daerah yang penzina Tentu akan benar Dibenarkan kalau tidak ada panduan Atau pagar di sana Maka Al-Quran hadir di sana Memberikan sebuah pagar Tentang nilai-nilai kebenaran Parameter yang konsisten di sana Bahwa zina apapun itu adalah dosa Al-Quran Kalau kita kaitkan dalam ilmu sain Lebih kepada akademis Bagaimana kita mengenal Namanya konsep data Variable-variable Bagaimana data itu Akan membentuk sebuah Silogisme dulu Menuju kepada aksioma di sana Kebenaran dia bersifat absolut Al-Quran seperti itu Al-Quran makanya kenapa Ketika dibawa ke ranah moralitas Dia tetap sesuai dengan Nilai-nilai moralitas Al-Quran dibawa ke dalam Nilai-nilai syariat atau hukum Usul fikih di sana Al-Quran memenuhi prasarat Standar akademis Bahwa Al-Quran bisa menjadi Panduan hukum bagi kita Al-Quran dibakai dalam ranah Untuk sain Al-Quran memenuhi standar itu Saya kasih contoh Di dalam Al-Quran ul-Karim Ada diterangkan Bertemunya adua air laut Yang berbeda rasa pahit dan asin Ada dinding pemisah di sana Boleh ini dikatakan sebagai Safe climb Tidak masalah Tetapi Nekodimus pernah mengatakan Bahwa safe climb Jika dikaitkan dengan data-data Yang bersifat subjektif Tetapi tidak ada data komparasi Yang bersifat objektif Yang lebih tua daripada Al-Quran Atau sezaman dengan Al-Quran Yang menerangkan hal itu Tentang pertemuan dua air laut itu Maka yang bersifat subjektif Yang safe claim dari Al-Quran Itu menjadi objektifitas Artinya Al-Quran sudah unggul di situ Bukan masalah safe claim Tapi karena kekurangan data Dari pihak pembanding Komparasi ini tidak ada Artinya ketika komparasi tidak ada Apa yang dikatakan Al-Quran ul-Karim Adalah sebagai data yang benar Karena sebagai rujukan kebenaran itu sendiri Tanpa ada pembanding di sana Nah ini yang saya maksud Kenapa kita membutuhkan pagar ini Karena moralitas akan cenderung Menjadi liar Atau cenderung menjadi relativitas Di tempat-tempat yang Di tempat-tempat yang berbeda Standar moralitasnya Maka dibutuhkan pagar Nah Islam memiliki itu Yaitu Al-Quran ul-Karim Konsisten dalam hal Konsisten dalam pengetahuan itu sendiri Makasih Muntas Oke Silahkan Unik Apaan sebelum lanjut Ada noise unik Ini ada kabel nempel ini Harusnya bela Bang Perah Tapi kenapa Kebetulan Bentar Kiki Kiki Bentar sedikit Saya benarkan dulu ya Ini room Tadi saya lagi ngecas handphone Lo juga ahli soal itu Cuma ini adunya lagi dengung nih Coba Sudah ya Sudah ihwah Yang di Youtube Sudah belum Bersih Sudah bersih Sudah bersih Sudah bersih Tadi dengung nih Lanjut 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 Jadi gue mau bilang Bahwa justru pendapatnya Bang Farhan Yang bilang bahwa Moralitas itu Adalah pengetahuan inheren Tanpa perlu agama Artinya Agama pun membenarkan Tidak perlu agama Untuk mendapatkan Pengetahuan inheren Tentang etika Nah tadi Kalau kita bicara moral Moral itu adalah Sifatnya lokal Yang dibangun Dari sistem etika Yang inheren itu Maka orang yang menjalani moral Dibilang etis Jadi urutannya itu Harus begitu Jadi gak sampai Kepemilihan sendok Untuk makan atau sumpit Itu terlalu jauh Agama gak sampai Kesitu juga sih Sampai pilih sendok Atau sumpit Kecuali ada sunah-sunah Yang khusus Misalnya pakai tangan Nah cuma tadi kan Bang Farhan mengajarkan Lo sistem moralnya Dari mana Menagihnya itu Tapi Bang Farhan malah Membantah Bang Farhan Tadi gitu Ini kan jadi kasihan Kayak Bang Farhan Yang terkeroyok Bukan Bukan Jangan memframing Jangan memframing Sebentar 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 Ditengahin ya Ini kayaknya Lebih enak Dan lebih seksis lagi Kalau kita lanjutnya Kayak yang tadi Uni janjikan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton